Intro Halo Kau lagi dimana? Kau siapa? Halo Kau jadi jemput aku kan? Aduh Oke 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 Yaudah kalo gitu aku tunggu itu belum ada lagi ya Daaaah Hmm Halo Babe Kamu lagi dimana? Sama siapa? Halo Babe Lagi dimana? Lagi di toilet nih Ini ngapain? Kayak ngupil Siapa sih? Halo sayang Halo Babe Kamu lagi dimana? Lagi di rumah nih Ini ngapain? PS Beb dengerin aku dulu dong Aku bisa jelasin semuanya Ngejelasin apalagi ya? Besar pembohong Culas Nipu lo Cowok brengsek Tapi Babe Babe Eh menurut lo Mereka tadi barusan abis ngributin apaan? Apaan lagi? Palingan cowoknya seringkup Eh lah sotoy lo Tau dari mana? Emang bener Eh cowok tuh ya Kalo ketauan seringkup Standart dialognya Babe please Aku bisa jelasin semuanya ke kamu Standart kan? Wanya sotoy Mana? Mau bener? Eh Nih ya Bentar Gue mau kasih liat cowok Nih akhirnya kayak gimana Apa lagi? Babe Terus Kamu lagi dimana? Aku lagi di kampus Babe Lagi kuliah Eh kamu tau gak sih masa? Eh Beb Telepon ntar lagi ya Aku lagi ada dosen ya Oh yaudah yaudah Oke love you Bye Tuh kalo mau cari cowok tuh kayak gitu kayak si Rion Yang bener-bener ngasih tau Bagian dimana sama siapa mau kemana Abis dari mana mau kemana Alah itu sih lo nya aja yang kelewat posesif Makanya tuh si Rion bela-belain bersikap kayak gitu Dianya juga paling udah empet Eits bukan posesif Tapi itu sebenernya ajang untuk Tunggu Kayaknya Rion bukan jodoh dunia akhirat lo deh Maksud lo? Jawabannya Ada tepat di arah jam 3 lo Gak Kesini lo Jadi lo sampe ini kayak gini sama gue? Please Babe Dengerin aku dulu Nah mau jelasin apaan lagi sih? Wah kamu tuh cowok brengsek tau gak? Culas tukang tipu Babe tapi Apa sih kita putus? Gak ada alasan lagi Oke fine Gue bersyukur pak bisa putus dari lo Seenggaknya gue bisa bebas Dari cewek posesif kayak lo Lo tau gak? Masih banyak cewek yang jauh lebih oke daripada lo Emang lo oke apa? Itu hadiah karena lo bilang gue posesif Ini adalah hadiah karena lo udah berani mainin gue Dan ini hadiah untuk cowok brengsek ya lo Eh bentar dulu dong gue belom Ini tuh ya Itu juga bonus dari orang yang sahabatnya udah lo kadalin Dari awal juga udah gue bilang Lo tuh jangan kelewatan percaya sama orang Apalagi sama namanya cowok Gue bener-bener kesel Kenapa sih dia harus bawain gue lagi? Gue gak nyangka kalo Rion itu bakal ngyanatin gue kayak gitu Yaudah lah terima aja Mungkin ini emang yang terbaik buat lo Yang terbaik gimana? Terbaik karena gue jomblo lagi? Ya tapi kan seenggak-enggaknya Gak bisa gitu Lo pikir muka gue mau ditara-mana Gue udah ngomong sama semua orang Bahkan gue tulis di Facebook kalo gue tuh mau nikah sama Rion Terus udah gitu gue mau ke bulan hari ke Bali Terus udah gitu gue mau ke bulan hari ke Bali Nah itu silunya aja yang lebay Ih Jadi lo nyalain gue? Oh ya gak gitu Tapi gue juga gak bisa nyalain sikapnya si Rion Kan udah gue bilang dari dulu Lo tuh ya kalo kelewatan posesif sama orang Ya gitu deh Gak ada yang ngerasa nyaman sama lo Jadi gue salah kalo gue posesif ke dia Ya gitu lah Eh iya Sepuluh dari sepuluh cowok gue Semuanya itu berakhir dengan perselingkuhan Eh Udah kalah iklan membalut Kamu gak percaya lah tuh sendiri Pancis lagi nih ah Ya ampun lu nak Selama ini lu kliping semua Sudah cukup saja Sikapi kegila Loon kenalin lu Ini Ray Loon Dia ini ketua senat yang baru di UI Terus juga aja baru-baru ini lu Kita pas Organisasi pecinta lingkungan gitu deh Iya kan True banget ya lu deh Eh Eh Ketuluh Ketuluh Loon 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 Kelarin dong Ini nih Kemal Dia nih pembalap loh Iya dong baru-baru ini aja nih pulang dari Toronto pirip-pirip pirip-pirip si perangkot lunak ini temen gue nih Adam eh, terhatiin deh kalau diperhatiin nih ya lama-lama kayaknya tuh kayak rian loh jujur aja deh lun gue tuh beban banget ngeliat lo kayak begini gue kan pengen sahabat gue tuh balik lagi lo bisa ceria lagi iya, serius deh pengkhianatan Rion ke gue tuh bener-bener bikin separuh nafas gue tuh ilang iya tapi gimana pun juga lo tuh harus tetep survive dong lo harus tata hidup lo tuh ke depan nangisin Rion terus kayak gini tuh gak akan nyelesaikan masalah jadi malem begini lo makin terpuruk iya gue tau sih gue bego tapi mau gimana lagi, gue tuh bener-bener gak tauke sekarang lo kasih tau ke gue apa yang harus gue lakuin buat bantuin lo merupain si Rion lo boleh minta apa aja bakal gue turutin cekius lo? iya, apapun asal lo jangan minta buah kurus aja kalo lo minta yang satu itu sih mendingan lo penggal aja kepala gue oke, kalo gitu gue mau minta lo temenin gue ke bali, bali, bali eh, Nora, naksis banget sih lo ah mungkin mau gue aja lo sebagai teman dunia ankerat lo, nyata buat gue tuh jatuh kalau ini nih, koper gue berat banget iya, koper gue juga berat gila ya, badan gue apalagi terus aku aja ah aduh, aduh, aduh aduh ah, ah, lu udah gimana sih penyematin lo jangan coba dipajang dong eh, lo yang salah, lo yang otot lagi jelas-jelas lo yang berhenti di tengah jalan ngobrol berduaan lo kan ada nabrak gue gue tau ini trik lama lagi lo sengaja diri di tengah jalan supaya diterbak sama gue terus barang lo berantakan lo minta apa? minta nomor telepon minta ganti terus minta apa lagi? eh, biasanya lo sengaja kan nabrak gue ya kan? lo kan yang sengaja luas aja aduh, 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 aduh apaan sih? udah, udah cuma gara-gara masalah sekali gini aja berantem udah, damai aja deh yaudah gue minta maaf eh, sopung gila aduh, 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 cepetan ya ah, sopung gila sakit nih yaudah, kan kita mau kesini mau seneng-seneng maaf 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 mana 박us mana maaf 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 Iiiiiiii... Lu siiiiiii... Apa-apaaan nih? Hah? Ah! Pasti koper gue ketuker sama... cowok yang tadi, cowok yang mana? yang tadi di bandara, ah gua ga tau juga deh tapi gua yakin di opera pasti punya cowok ah, emang guanya aja yang sial aduh, emang guanya aja yang sial tau gua ini pasti gara-gara bisa kaya gini sih? hehehe, bagus ya! itu tuh emang baju gua yang paling oke lu! apaan orang gua karang-orang mencoba gini? segidiiih itu kan cuma untuk sementara ah ntar lu bisa beli lagi lu pikir gua mau kalo baju gua dipake lama-lama sama lu? hah? ih, ogah ntar gua ketularan jadi odong eh nah beneran kan dompet gua tuh ketinggalan sama ATM gua ada di koper lah kok bisa sih ATM sama dompet lu taruh di koper? udah deh selesai maksud lu? kelar tamat the end liburan kita hancur siap, bantuin gua dong cari koper gue eh lun sebagai temen dunia akherat lo ya gua sih mau aja bantuin lo nyari tuh koper tapi sebagai orang yang waras kok gua gak ragu ya? lu pikir bali itu kecil apa? cuma segede ukwil lu doang apa? huh? please 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 Terima kasih. Aduh, aku seneng banget. Aku gak nyangka ternyata kamu masih pakai cincin tenangan kita. Aku pikir selama diawasi kamu ngupain aku. Loh, cincin ini kan bukti rasa cinta aku sama kamu. Jadi gak mungkinlah cincin ini aku lepas. Lagi pulakan, sebentar lagi kita mau nikah. Gimana? Kamu udah dapet hari dan tanggal yang baik belum? Itu dia yang masih aku bingung. Ntar aku tanya kakek deh ya. Hari dan tanggal yang baik saat kita nikah. Fika, aku boleh tanya sesuatu sama kamu? Ya boleh lah. Kamu nanya apa sama aku? Kamu bahagia gak sekarang? Kenapa? Kok kamu nanya gitu sih? Emang aku keliatannya gak bahagia ya sekarang? Aku tuh bahagia banget. Apalagi sekarang ada kamu disitu. Ayo dong beli baju dulu disitu. Yaudah makanya situ pintunya disana. Pertanya. Ah, ibu bati ke... No, ibu bati ni... No, ibu bati. selamat menikmati bergantiin sanggup gak lo ganti sama bunga-bunganya ada bunga banget ya udah ah gua gak kuat lagi nih ah gua mau pulang aja ke hotel apaan sih kan kalo pergu belom ketemu eh lo bentar lagi bakal liat ya kaki sahabat lo ini dihamutasi mau lo aduh ayo dong perguakan banget shhh bodo amat ah pokoknya gua mau pulang paki gua sakit pulang sih shila koper gua gimana bodo amat coloon mudut hmm insiden kilangan koper lo itu bukan berarti liburan kita jadi hancur dong kita pasti bisa seneng-seneng kan aduh bukan ilang tapi ketuker gila gua gak rela banget kalo sampe koper gue tuh kebawa sama cowok itu ini kayak tuh cowok rela aja koper lo bawa nanda nanda siapa lu gak tau ntar ya siapa ya koper koper iya kapan lo mau balikin koper gue kok ngomong lo kayak gitu lo kira gue sengaja nuker koper gue sama koper lo ih siapa yang nuduh lo orang gue cuma nanya kapan lo mau balikin koper gue eh siapa yang nyangkain lo coba gue ngomong tuh apa yang ada di pikiran gue yaudah yaudah lo kapan mau balikin koper gue kalo lo bisa lebih sopan gue balikin kalo enggak jangan harap deh yaudah kalo emang lo beri tiket baik untuk balikin koper gue kebarin gue ya nah thanks ya Sampai nih orang ga balikin koper gue gue sumpahin bisulan seumur hidup ha? apaan? lo nyumpahin gue bisulan seumur hidup? eh emang kesalah gue apaan? oh my god bukan lo tapi nando ah di tendok iya kalo gue emang gak bakal nyumpahin lo kayak gitu yang ada gue sumpahin lo supaya kurus kerning biar gak memamah biak terus iiii sesrah deh apa kata lo eh tapi gue bilangin ya lo tuh gak boleh benci-benci banget sama toorang kenapa? om gue bukan kakek gue bukan ada apa? eh ntar lo suka apa dia? eh suka dari hongkong eh kata Khalil Gibran cinta dan benci itu batasnya setipis jaring laba-laba ah selalu ngomong kali itu si Khalil aduh si Khalil kayak akrab aja lo biarin iya 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 kakek kamu jangan memberikan harapan kosong kalau kamu mau menolong tika iya kek kamu jangan memberikan harapan kosong kalau kamu mau menolong tika keliatannya dia sangat sayang sekali sama kamu nando juga sayang sama Vika kakek tapi bukan dengan cara kakek ya apapun itu kakek percaya kamu akan melakukan apapun yang terbaik buat Vika dan iya terus Ingat, ini bagus lagi di depan kaca kamar lo itu. Masih lucu nih, jangan kecil. Betul banget. Halo. Halo, ini gue Nando. Hah iya, gue Luna. Oh, jadi nama lo Luna? Pantesan, cantik banget. Kayak Luna Manyun itu yang sering ada di TV, di infotainment itu lho. Oh iya, tetangga gue juga punya monyet lho. Namanya Luna, lucu banget. Lucu banget sih lo, emang lo pikir bencana lo tuh lucu apa? Garing dong gak? Kayak kosong. Sekosong otak lo. Gue nelfon lo ini mau ngomongin masalah koper. Gue mau nganterin koper lo nih, sekalian gue ngambil koper gue. Kapan? Sekarang bisa gak? Gak bisa, gue lagi di Ubud, lagi cari oleh-oleh. Ya udah, terus kapan dong? Gue biasa kalo ada di hotel tuh di atas jam 9 malem. Lo di Bali sampai kapan emang? Satu-dua mingguan lah. Ntar malem aja lo anterin. Ya, nanti malem gue gak bisa. Mau jalan-jalan pacar lo ya? Bukan urusan lo juga kan? Ya udah, besok pagi deh. Besok pagi gue juga gak bisa. Aduh, lo tuh ribet banget sih. Ntar malem gak bisa, besok pagi gak bisa. Ribet dong gak? Kalo misalnya gak mau balikin ya udah, sekalian aja gak usah. Ya udah deh, ntar gue telfon lagi deh ah. Nih, udah beli. Cuma ya. Aduh. Vika. Kamu harus bisa ngelawatin semua ini. Kamu harus bisa survive. Ya tapi aku capein lho. Aku cuma mau habisin sisa hidup aku sama kamu. Ya semua sesajen lo udah ngebeliin. Sampai kain pel buat genjil perut lo juga udah. Gila, momen ketemuannya gak enak banget. Eh mbak, bentar ya mbak ya. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau koper mungkin besok ya, tapi kalau sweater nggak mungkin sekarang kan, ntar emong lo keliatan lagi. Gila! Dasar cowok freak! Kalo nggak gara-gara terpaksa juga gue males pake sweater dia. Menurut lo cowok kayak gitu anaknya diapain? Eh, itu abis klipiknya! Telat sih lo mintanya. Nanti, kebaru lagi aja ya. Semuanya bikin gue stres! Aneh deh! Terima kasih. Terima kasih. Buka pintunya, Vika! Vika! Please Vika, buka dong pintunya! Vika! Vika! Tengah! 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 Apa? Lo mau minta balikan? Eh, dalam kamus hidup gue nggak ada tuh namanya putus terus balik lagi ya? Gak ada saran ulang Iya Tapi Halo Lun Beb Siapa sih? Siapa lagi kalau bukan kadal air Masih berani nolpang itu orang Bukannya berani tapi mah gak tau malu Dia minta balikan lagi Lalu nya? Ya gak mau lah Gitu dong baru bener tuh ah Tau emang dipikirnya penting emang Soalnya Please Kamu jangan pernah nyuruh aku ke uterapi lagi Nah Tapi Fik Tidih Aku tidak berlaku Kuat Tidih 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 Terima kasih. 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 Cikan, lu emang anak Jakarta yang gaya doang tau gak? Padahal mentalnya emang mental tempe. Cikan! Ayo dong! Terima kasih. Hahaha Panyus! Hihi! Karena lu udah berani Nih, gue kasih dia Thank you Gue kira lu gak berani tau gak? Hebat, hebat, hebat Handy dong Tuhan Kemana-mana sih Nando Jadi lu baru putus dari cowok lu ya? Ya, itu gara-gara gue dibilang posesif Gue tau sih, gue sadar kalo sifat posesif gue itu nyebelin banget Begitu Tata siapa? Jadi lu setuju sama sifat cewek posesif? Ya, bukan berarti gue bilang posesif itu bagus Setiap orang pasti punya alasan kenapa mereka bisa jadi posesif Dengar ya, dalam satu hubungan itu Kalo gak dilandasi rasa saling percaya, gak akan bisa berjalan tuh hubungan Jadi Mungkin itu salah satu alasan ya, kenapa lu bisa jadi posesif Ya emang sih Gue sadar kalo gue jadi posesif karena gue sayang banget sama cowok gue Tapi gue, gue kecewa banget karena banyak banget orang yang menyalahgunakan rasa percaya gue itu Nah, itulah yang salah Harusnya, cewek itu lebih bisa sedikit mencintai dan banyakin memahami Dan sebaliknya juga cowok Kalo cowok harusnya bisa banyak mencintai dan sedikit memahami Maksudnya gimana sih? Ya, contohnya ya Yang namanya pria itu atau cowok, pasti egonya tinggi Dan mereka pasti bakalan seneng banget kalo dapet cewek Yang bisa mencintai dia dan menerima dia apa adanya Dan sebaliknya Kalo cewek itu, perasaannya lebih sensitif ya Mereka pengen selalu dinomersatukan dalam setiap hubungan Ya, kasarannya pengen selalu jadi ratu lah Selalu dicintai, selalu disayangi Karena apa? Sifat cewek itu lebih sensitif dan susah ditebak Boleh juga cara berpikir lo, mantan psikolog ya Lo ngapain lo ngeliatin gue? Aduh, pilnya Gue sayang sama lo Oke, lo satu dua detik berhasil ngerjain gue Engga lo Gue serius Nan, lo sadar kan kita ini tuh baru kenal dan kita baru deket beberapa jam ini Jadi gak mungkin dari rasanya kalo misalnya lo tiba-tiba jadi sayang sama gue Love at the first time Tau kan lo? Sayang karena pertama kali ketemu dan kau pernah ketuker Gimana keadaannya kek? Karyanya pake kritis Tyler Aduh Gila, parah nih ngelit banget perut gue Sakitnya, berasa udah kayak gak punya bemper lagi Kali ini aja lu tau gak? Gue tuh udah 20 kali bolak balik kamar mandi Udah parah banget tuh kayaknya Yaudah, mendingan lo ke dokter deh Gak usah, gapapa kok Biasanya kalo kayak gini ya Gue cukup, nih Minum obat beginian aja udah sembuh Gimana jalan-jalannya? Seru gak? Gitu deh, biasa aja Lo mau cerita apa mau gue paksa nih? Lo tuh gak pergi sama tour guide hotel kan tadi? Alah udah iya aja kenapa sih? Eh? Lo tau sih Apa kacong? Ya iyalah gue tau Buat apa gue jadi temen dunia akhirat lo kalo gue gak tau Eh, boro-boro lo bohong ya Lo tuh kentut gak ada suaranya aja gue tau Iya gue lupa Kalo idung temen gue yang satu ini Kayak rada dari terselubung Lo tuh pasti pergi sama si Nintendo ya Nando Alah, tuh serah deh apalah Hmmmm Bener kata gue nih kan Kematil juga lo akhirnya Hah? Eh, enggak Sebenernya gue tuh cuman Iyut Duh Gue kena serangan fajar lagi nih Gila Makan pare ya Vika Vika Maafin aku ya Sampai jumpa. 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 Aku capek, Nen, istirahat terus. Nanti juga ada waktunya. Aku istirahat. Tanpa batas waktu. Vika, kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Sampai kapan kamu pura-pura? Maksudnya? Di saat-saat terakhir aku, kamu nggak mau jujur tentang kerasaanku. Maksud kamu apa sih? Aku udah tahu. Tanpa kamu ngomong pun aku udah tahu yang sebenarnya, Nen. Walaupun kita udah tunangan. Tapi aku tahu. Kalau sebenarnya kamu nggak pernah mencintai aku. Perasaan kamu muka aku nggak lebih dari seorang kakak terhadap adiknya. Kamu hanya mencintai Luna. Vika. Aku sayang sama kamu. Aku minta kamu kembali dari ausi. Karena aku pengen Di saat-saat terakhir aku Berada di samping kamu, Nen. Tapi ternyata Rasanya nyakitin Kalau orang yang kita cintai Melihat kepergian kita Aku cuma pengen kamu bahagia, Nen. Bahagia yang sebenarnya Bukan pura-pura Bukan pura-pura Bukan pura-pura Bukan pura-pura Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu. Walaupun aku belum kenal Luna, Tapi aku yakin Kalau dia sukhidmat kamu, Nat Terima kasih 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 Jangan ando ya Gue titip dia Terima kasih Jangan ando ya Jangan ando ya Vega 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton. Lo gak punya satu alasanpun untuk kasih tau keberangkatan kita ke Nando ataupun Vika. Kita bisa jelasin semuanya nanti di Jakarta. Kalau kita bisa ngeyakinin Vika, gue yakin kok dia pasti bakalan ngerti. Kita gak punya alasan lain lagi kan? Selain bilang kalau nyokap lo sakit, makanya kita harus cabut ke Jakarta. Dan Nusiu. Bagaimana dengan nyokap lo sakit? Bagaimana dengan nyokap lo sakit? Bagaimana dengan nyokap lo sakit? Lihat ya. Luna. Makasih buat semuanya ya. Sama-sama. Semoga aja setelah ini kita berdua jadi lebih baik ya. Pastinya. Oh iya. Kamu kapan balik tau sih? Hmm... Mungkin lusa. Selamat ya buat graduation nanti. Makasih lagi. Sama-sama-sama. Kau datang. Masih lagi. Hmmmm.... Ahhhh. Bye. Tidak. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.